Hai sinopsis sinetron buku harian seorang istri di SCTV malam ini 16 Juni 2022 episode 712 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sobat AWM dimanapun kalian berada semoga kalian sehat semuanya berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron buku harian seorang istri nah bagi kalian yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron buku harian seorang istri tentunya hanya di SCTV selamat penontonnya guys dan terima kasih Nah di awal scan kali ini kita melihat Nana sedang merasakan kesetiaan yang mendalam pada hatinya Nana merasa heran kenapa bisa-bisanya dirinya dibisahkan oleh orang yang dia sayangi siapa apalagi kalau bukan junior dan Dewa Nana pun sampai tak kuasa menahan air matanya di sisi lain pun Dewa juga merasakan kesetiaan yang sama seperti apa yang dirasakan oleh Nana Dewa juga merasa kehilangan sosok orang yang dia sangat sayangi dirinya lantas meneteskan air matanya bahwasanya air mata seorang yang laki-laki adalah sebuah ketulusan yang amat dalam kemudian di waktu yang lainnya Eva lagi bimbang soal penculikan yang telah terjadi di keluarga Buwana dirinya berpikir kalau hilangnya mereka ada hubungannya dengan dirinya lantas tiba-tiba Fajar Dewa dan Pasad datang menemui Eva dan langsung menunduh Eva sebagai piang keladi penculikan Nana dan yang lainnya Eva saat itu langsung terkejut mendengarnya kemudian di tempat yang lainnya Nana dan Amira berontak saat dirinya diculik oleh seorang mafia sampai-sampai Nana memecahkan gelas di rumah tersebut namun gencakar tidak tinggal diam dan mulai bergerak setelah mengetahui kalau Nana telah diculik oleh seorang mafia lantas Nana bertemu dengan orang yang telah menculik dirinya bersama dengan Amira seketika Nana pun terkejut melihat orang tersebut dan bertanya-tanya siapakah sebenarnya orang ini mungkin sampai disini dulu guys ulasan singkat dari saya mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh